Tadi saya mendapat laporan dari ajudan saya ada penembakan ya. Judul pertama adalah ada penembakan. Saya tidak berspekulasi, saya akan datang ke TKP, saya akan cek apa yang sebenarnya terjadi. Setelah saya bertemu dengan Kapolres Jakarta Pusat, Dirgrim Um, telah mengumpulkan beberapa keterangan yang ada. Memang betul, tadi pada pukul 11.24, di tempat ini ada orang tidak dikenal masuk ke dalam pintu depan, kemudian mencari ketua MUI, ingin bertemu dengan ketua MUI. Namun oleh pihak PAMDAL, karena tidak dapat menjelaskan kepentingannya apa, bertemu dengan siapa, namanya siapa, di PAMDAL ditahan. Dan kemudian yang bersangkutan mengeluarkan senjata ya, senjata. Yang kalau menurut saya, saya lihat jenisnya, setelah saya melihat gambar dari Kapolres Jakarta Pusat, ada gambar jatanya, juga ada butiran-butiran pengisi luruh atau gotri kecil ya, dan ada tabung gas kecil. Nah ini boleh dikatakan biasanya disebut dengan air softgun, bukan senjata api. Namun, alangkah lebih detail, nanti kami meminta kepada lapor bagian metallurgi, apakah jenis senjata ini. Kemudian, setelah yang bersangkutan menembakkan kepada salah seorang di sini, ada korbannya, ada satu orang, ya, tertembak di bagian punggung, ya. Tertembak di bagian punggung, kemudian yang bersangkutan keluar, tersangka keluar, dan oleh karyawan maupun pengamanan dalam, dikejar, dikejar dan diamankan. Pada saat proses diamankan, beberapa saat, kemudian tersangka ini pingsan. Pingsan, dibawa ke Polsek, dari Polsek dibawa ke rumah sakit. Puskesmas Menteng. Langsung dilahirkan ke Puskesmas Menteng, dan pada saat diperiksa oleh dokter Puskesmas, bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Namun, ini semua belum kita bisa dapatkan yang bersangkutan. Kami akan koordinasi dengan Polda Lampung, karena yang bersangkutan adalah BerKTP. Untuk sementara dari TKP ditemukan BerKTP Domicili Lampung. Anggota kami akan segera ke Lampung, akan berkoordinasi bagaimana latar belakang tersangka ini. Nah, kemudian hal-hal yang lain, menyangkut pemeriksaan yang bersangkutan tersangka, tentunya nanti akan kita otopsi juga. Apa sebab-sebab apakah yang bersangkutan punya penyakit, dan lain-lain kami belum bisa menyimpulkan. Jelas ya? Nanti semuanya akan diperiksa secara sesuai dengan ilmunya masing-masing. Senjatanya akan kita periksa, luka berkas penembakan juga harus kita periksa, kemudian terhadap latar belakang yang bersangkutan, karena ada beberapa surat-surat yang menyangkut apa yang diinginkan oleh tersangka ini.